Program TNI Manunggal membangun desa di Kabupaten Sumedepadura, selain dapat memberikan dampak terhadap akselerasi pembangunan di daerah, juga dapat memupuk semangat kebersamaan masyarakat dalam bergotong royong dan saling membantu. Laksanaan program TNI Manunggal membangun desa di Kabupaten Sumedepadura memberikan semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Semangat ini hendaknya terus dipupuk dan ditumbuk kembangkan dalam kehidupan masyarakat sebagai identitas khas masyarakat Indonesia. TNI selama pelaksanaan TMMD tidak hanya membangun kebutuhan fisik ataupun non-fisik semata, namun ada penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan berdampak kepada pembentukan karakter masyarakat agar memupuk dan menumbuhkan kebersamaan dan gotong royong. Sejatinya banyak nilai positif dari hasil pelaksanaan TMMD ini untuk membangun semangat kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu terhadap masyarakat. Saat ini TMMD ke-121 Kodim 0827 Sumedep pada tahun 2024 dilaksanakan di Desa Budi, Kejabatan Arjasa yang kegiatannya meliputi pembangunan fisik dan non-fisik. Bupati Sumedep Ahmad Fauzi Wong Sojudo mengatakan bahwasannya program TMMD memberikan dampak terhadap akselerasi pembangunan di daerah mengingat kegiatannya menyesuaikan kebutuhan masyarakat sehingga hasilnya tepat sasaran dan bermanfaat. Harapannya adalah yang pertama memang ditempatkan ke daerah yang memang benar-benar membutuhkan. Disa Budi ini adalah satu desa yang memiliki puas, kota geografisnya yang sangat luar. Memang banyak hal yang harus dilakukan di sana. Salah satu kebutuhan mereka, salah satunya adalah jalan, beberapa asal-asal yang lain. Dan memang akses menuju ke sana itu. Menempatnya aksesnya memang sangat berat. Lebih-lebih kalau musim hujan. Memang kita kemarin memperhitungkan di mana kalau hujan kira-kira. Tapi karena kita melihat cuaca ini panas, maka memungkinkan untuk melakukan kegiatan. Harapannya di mana? Ya harapannya ada beberapa hal yang diharapkan oleh masyarakat desa Budi terkait dengan harapan mereka dari berbagai bantuan yang dilaksanakan di acara yang dilaksanakan pada tahun ini. Apakah tahun depan di pulau lagi? Ya nanti kita lihat. Pihaknya juga menegaskan, TMMD hadir di Kabupaten Sumedep berdampak luas dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah demi tercapannya kesejahteraan rakyat. Karena programnya baik fisik maupun non-fisik yang dilaksanakan merupakan kebutuhan nyata. Nantinya program TMMD di Desa Budi berlangsung selama 30 hari mulai dari tanggal 24 Juli hingga 22 Agustus 2024 yang kegiatannya untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.